Bersambung... Bersambung... negara yang seluruh Indonesia kemudian saya menyampaikan profet yang semula layan yang tia juga Pak Adsara Lamun selamat datang Pak Ade Sebaiknya Pak Ade Informasinya lupa, Pak Ade terjadi keposohan kekuasaan di sebelah kanan. Kemudian juga ada para Jangi dan fragrian mahasiswa-mahasiswi sekolah tinggi yang sama-sama akan membanggakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanallah pada siang hari ini kita dipukulkan oleh Allah Subhanallah di ruangan yang berdia ini. Allah mahasiswa dari dokon, ruangan yang berhubungan sejarah. Dan ruangan ini pula yang berhubungan menjadi saksi banyak saksi dari pesiwa-pesiwa bersejarah yang terkait dengan hubungan antara Basras dengan Jawa Tawak. Tadi siang-siang sudah menyinggung tentang program KSU misalnya, organisasi sejumur ulama, itu juga dulu dicetuskan di wang ini, di tuka di wang ini, dan alhamdulillah SDG termasuknya banyak tempat-tempat ini karena sejak tahun 2010 itu ada undang-undang bahwa dosen kita boleh satu, maka dengan program KSU ini, alhamdulillah SDG terbantu dengan banyaknya kader kita yang bisa mengembangkan SDG, ada bahkan SDG. Memang sayangnya program ini kan kaderisasi seribu ulama. Saya kira Pak Pak Padil bisa mempunyai masjid asli di gunung seribu, Pak Padil ya. Mungkin baru sekitar aku saya di dawa di tangan Pak Masjid dan Pak Alex dan Pak Pak Padil kita dengarkan menjadi seribu ulama. Juga bisa berlanjut, sehingga adik-adik kita ini, para pujahin dan pilihan dawa ini nanti di depan bisa menguruskan pendidikan mereka, sehingga sampai SDG dan SIS 3 Pak Masjid dan Pak Habit terima kasih atas support kepada kami di SDG terkait terutama dengan program Kabila Dawa ini. Perlu kami sampaikan bahwa Kabila Dawa ini adalah program yang sudah berjalan kira-kira 14 angkatan. Jadi sejak tahun 1954 kita menamakan dulu namanya Juga Dawa dulu namanya punya di Tengah Jawa dan berjalan menjadi Kabila Dawa dan seharusnya akan menggunakan nama programnya itu Kabila Dawa. Kita selalu menyampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi bahwa program ini memang program latihan latihan dawa karena itu mereka masih kita kirim secara kelompok dan masih kita dampingi secara ketat. Tapi kami selalu mengatakan bahwa sekalipun ini hanya program latihan tetapi dibagiakan seorang calon pilot yang sudah latihan membuat pesawatnya. Artinya kalau main-main ya basicunya kalau tidak terjelitir di bandara jatuh lagi. Nah ini pun sama. Walaupun judulnya Kabila Dawa ini latihan berdakwat tapi sesungguh ini sudah dapat beneran. Maka dari yang kami sampaikan tolong dicampikan baik-baik bahwa sekalipun semuanya sedang berlatih menjadi seorang dawi masih menjadi kader dakwah dan belum menjadi dakwah beneran. Tapi dakwah yang dilaksanakan adalah dakwah yang menuju-uju dakwah. Artinya ketika kita nanti di lapangan melakukan satu kesalahan melakukan satu keceliruan maka pasti nanti hasilnya digalik kalau sudah terbelicir jatuh dari pesawat tadi. tapi Alhamdulillah sepanjang fakta yang berus membuktikan sebanyak sepanjang apa 14 angkatan kita mengirim papila dakwah dan mulai satu papila itu hanya 20 orang menurut angkatan kami 20 orang yang 9 orang sekarang Alhamdulillah sudah 67 orang ikwan yang 40 akwadnya berapa 27 ya jadi 40 orang di 11 titik maka yang akwad punya logo yang punya moto 27 27 27 orang bisa berapa ya itu saya kira diri tahun ini salam 67 salam dari ini kita kirim ke 12 titik dan sebagi menurut yang disampaikan oleh sehat Alvin bahwa memang permintaan dari ini luar biasa karena itu setiap setahun yang menjalani sudah setelah selalu berbingungan karena permintaan lebih banyak tapi stok terbatas karena itu saya suka mengatakan bahwa alunan STD ini adalah alunan yang harganya sangat mahal karena permintaan banyak stoknya sedikit nah itu ya karena dia udah mengatakan kalau permintaan banyak kemudian stok sedikit maka harga menjadi bagaimana kata beliau ya mengatakan bahwa orang itu mahal terbaik mahal itu sama seperti itu lah jadi para dari ini permintaan banyak tapi stoknya terbatas jadi hantum jangan terlalu kawatir dengan masa depan kalau dulu ada istilah mas depan agak suram sekarang itu sudah dawat justru masa depan sangat cerah baik yang mumpul ya kemudian yang terakhir itu khusus kepada panasir dan rekan-rekan di basnas kami mengucapkan terima kasih banyak tahun ini bisa bekerjasama dengan program Babila Dapak mudah-mudahan ini merupakan program yang kita jalankan bersama-sama dan akan terus dijalankan dari tahun ke tahun dengan program-program yang semakin bervariasi dan saat 9 Oktober bisa bekerjasama lagi dengan Pak Masir dalam program pengiriman Dhani 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 kalau ini kapilah Dhani masih latihan walaupun latihannya beneran nanti Oktober itu betul-betul pengiriman Dhani yang sesungguhnya kakak 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 jadi saya kira demikian kita mendapatkan kerjasama ini terus bisa kita perhatikan dan insya Allah kalau kemudian kita kerjasama dalam Dhani di jalan Allah nanti di akhirat Allah akan bersamaan Dhani Amin demikian sambutan tadi saya memaaf apabila selama kemarin Pak Benggalan kemudian acara ini dan di depan ada hal-hal yang kurang berkenaan jadi itu pertama para mahasiswa kami biasa saya ke dalam muda juga agak mohon di maafkan dan mohon dimaklumi insya Allah untuk semua merupakan bagian dari pembelajaran kita bersama untuk menjadi seorang yang lebih matang dengan saya teratai insya Allah saya inginkan semoga dari saya semoga semuanya sukses menjalankan hatihan ini tidak ada yang terkincir di bandara maupun tidak jatuh dan kita lalu berbang insya Allah ya Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Alhikmat TV Media Referensi Islam dapat diakses di www.alihmatv.com dan Playstore Android Alhikmat TV